Bangsa ini lahir dari kesadaran, juga ide dan gagasan. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan berdasar kesetaraan, berdasar kebinekaan. Gagasan berkembang menjadi cita-cita membangun bangsa dan negara untuk semua. Gagasan membentuk bangsa dan negara bernama Indonesia. Gagasan menjadi jantung yang memompak cita-cita. Gagasan membuat kita memiliki visi, memiliki mimpi, punya harapan akan masa depan. Gagasan menjadi inti sari berdirinya bangsa dan arah langkahnya kaki-kaki. Dan inilah Gagas S. Selamat malam untuk generasi penggagas Republik Indonesia. Gagas RI episode kelima ini berihtiar untuk menemukan kembali etika Indonesia. Mengapa? Etika Indonesia berada dalam satu tantangan dan bahkan kegentingan. Tantangan yang paling serius itu berasal dari rendahnya kesadaran moral etis di kalangan penyelenggaraan negara yang terjatuh pada penyimpangan moral yang begitu dalam. praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme itu sendiri. Indeks korupsi Indonesia berada pada peringkat 112 dari 180 dunia pada tahun 2022. dan korupsi yang merajalela ini terjadi di satu republik di mana mayoritas warganya rentan miskin dan 25 juta lebih warganya hidup dalam kemiskinan. Korupsi, kata Budiman Tanurjo, telah memiskiskan rakyat Indonesia. Korupsi hanyalah satu di antara sekian banyak penyimpangan etika dan moral yang terjadi pada bangsa ini. Ada konflik kepentingan. Ada perbuatan tercelah di kalangan hakim. Ada mafia hukum. Ada sikap masyarakat yang saling membenci satu sama lain. Ada politik dinasti. Ada prasangka yang begitu meluas, terutama terhadap mereka yang berbeda dari segi agama dan etnis. 25 tahun setelah reformasi dan 78 tahun setelah Indonesia merdeka bangsa ini tumbuh menjadi satu bangsa yang jauh dari impian para pendiri republik. Pendiri republik mengimpikan Indonesia sebagai negara ketuhanan yang memberikan kebebasan yang setara kepada seluruh warga negara. tapi setelah 78 tahun kita merdeka kita tumbuh menjadi korup nation bangsa yang korup. Korupsi ini begitu membelit bangsa ini. Bangsa ini tidak pernah belajar dari kesalahan demi kesalahan dari satu peradaban dunia. Edward Gibbon mengajukan satu tesis tentang akar penyebab dibalik kejatuhan peradaban Romawi. karena masyarakat kehilangan apa yang oleh Gibbon sebut sebagai the loss of civic virtue and individual morality. Kehilangan kebajikan dan moralitas individu. James Madison salah satu bapak pendiri Amerika berkata bahwa republik without virtue is no republic at all. Satu republik tanpa kebajikan itu bukan disebut sebagai republik. para pendiri republik Indonesia akrab dengan pikiran-pikiran modern mulai dari Thomas Jefferson John Locke dan para pemikir di Eropa. Karena itu pada momen yang istimewa malam ini kita ingin menemukan kembali apa yang oleh almarhum Bapak Yaakob Utama sebut sebagai reinventing Indonesia. Kita ingin menemukan kembali Indonesia sesuai impian yang telah diletakkan oleh para pendiri republik. Secara lebih spesifik kita ingin menemukan kembali dan menegakkan kembali etika keindonesiaan yang akhir-akhir ini tergerus oleh praktek-praktek penyimpangan moral yang telah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang buruk yang akhirnya diterima sebagai satu norma umum. Padahal itu adalah penyimpangan moral yang tidak dibenarkan dari segi apapun. Karena itu pada malam yang begitu istimewa ini kita tim Gagas RI memperoleh satu kehormatan untuk menghadirkan Profesor Franz Magnus Susino seorang filosof yang begitu masyur guru besar filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat Tiriakarya dan satu di antara sedikit guru bangsa yang tetap setia menemani membersamai rakyat kecil dan sekaligus mengingatkan mereka yang mapan. Karena itu ini satu kehormatan besar bagi kita semuanya untuk meminta pencerahan dari Romo Magnis Sapanakrabnya untuk menemukan kembali etika keindonesiaan yang tentu saja bersumber dari dua momen penting. Pertama momen Sumpah Pemuda 1928 yang menandai satu kesadaran etis di kalangan anak-anak muda yang begitu brilian dan kedua adalah etika yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Romo Magnis akan mengurai tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa untuk menemukan kembali agar perjalanan bangsa ini ke depan itu selalu bersumber dan bersandar pada etika dan moral yang mulia. Karena itu Republik ini harus selalu tegak dan berdiri kokoh di atas fondasi moral Virtu yang menjadi ikatan kita bersama. Karena itu Romo Magnis saya mengundang Romo Magnis untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Silahkan Romo Magnis. Teman-teman selamat malam. saya orang yang sudah tua dan bagi saya suatu kehormatan diundang bicara terhadap teman-teman saya dengar banyak dari antara saudara ini mahasiswa saya ingat tahun 93 pernah ada orang yang omong sama saya kok mahasiswa sekarang loyo-loyo tidak seperti dulu lima tahun kemudian mahasiswa melakukan revolusi mengakhiri order baru keliru yang tadi mengatakan itu saya tidak mau mengatakan anda hendaknya membuat revolusi sekarang saya kira belum waktunya tetapi bagus para mahasiswa itu dengan sangat kritis memperhatikan apa yang terjadi di atas kita sekarang memasuki tahun politik saya tentu tidak akan bicara siapa yang hendaknya dipilih dan tidak bukan urusan saya 25 tahun sesudah reformasi ada yang gagal dari reformasi tapi reformasi bagi saya satu sukses besar sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menurut saya hakiki dalam reformasi itu pertama kali akhirnya Indonesia dijadikan sebuah demokrasi kedua hak-hak asasi manusia dimasukkan ke dalam undang-undang dasar saya kira itu suatu syarat bagi keberadaban juga bagi keitikakan suatu bangsa dan yang ketiga bahwa semuanya itu tetap atas dasar Pancasila sangat penting kita menyelamatkan hasil-hasil reformasi ini dan seperti tadi sudah dikatakan Pak Sukiti kita sekarang khawatir saya juga khawatir demokrasi kita merosot menjadi oligarki oligarki dan dinasti dinasti kelas politik memantapkan diri korupsi belum pernah sebesar sekarang saya catat apa benar saya tidak tahu tapi ada dalam 20 tahun terakhir 13 menteri tersangkut perkara korupsi 429 kepala daerah 344 anggota DPR dan DPRD dan 349 pejabat SELONA 1-4 yang tersangkut korupsi itu betul-betul terlalu banyak kewakil rakyat orang mewakili rakyat tersangkut korupsi itu tidak benar ini apa yang terjadi di dalam reformasi jangan diizinkan digrogoti dalam pemilu 2024 pemilu itu akan menentukan bagi masa depan Indonesia kita harus kembali di atas dasar etika Indonesia itu yang saya diminta bicara ada dua saat kunci bagi bangsa Indonesia yang satu itu 1928 Sumpah Pemuda yang satu tentu tahun 1945 perlu kita perhatikan ada dua macam bangsa ada bangsa alami ada bangsa etis historical bangsa alami itu bangsa yang bersatu karena bahasa karena adat istiadat kebudayaan mungkin agama misalnya Korea Jerman Polandia kebanyakan bangsa di dunia adalah hasil sebuah proses sejarah kadang-kadang sejarah yang dipaksakan dipersatukan oleh satu tiket etis kalau kita melihat peta dunia apalagi Afrika banyak batas negara ditarik dengan kayu penggaris tidak di Afrika tetapi di London di Berlin di Perancis Indonesia dengan Papua Yugini juga perbatasannya itu tidak alami itu dengan kayu penggaris hanya kayu penggaris ada lubangnya kelihatan kalau anda lihat itu sedikit begini tidak memperhatikan orang yang tinggal di situ sungai gunung mengapa Indonesia tetap bersatu karena ada suatu kehendak etis jelas kehendaknya untuk membongkar penjajahan mencapai kemerdekaan dan seperti ditulis Bung Karno kalau melewati jembatan mas perlu keadilan yang mempersatukan pemuda yang atas piaya sendiri tak ada sponsor datang ke Batavia adalah tekat untuk memperjuangkan Indonesia yang merdeka dan adil satu tanah satu bangsa dengan satu bahasa persatuan bahasa Indonesia orang dari segala macam suku etnik dan agama dan tentu tahun 1949 1949 kita tahu semua cerita tanggal 1 Juni BPUPKI membicarakan Indonesia yang akan merdeka didasarkan atas apa ada yang mengatakan sebaiknya atas tasar agama yang tentu agama Islam kalau 87% suatu bangsa itu tentu agama Islam cocok untuk itu atau kebangsaan sekulir Bung Karno mengatakan dua-duanya tidak melainkan atas dasar Pancasila Pancasila kemudian dibicarakan dalam Panitia 9 dibicarakan dalam BPUPKI bulan Juli tahun 1945 dan lalu akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu suatu peristiwa yang penting Anda tahu itu tapi bagi saya tanda etika kebangsaan hari sebelumnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan Indonesia merdeka hari berikutnya undang-undang dasar mau disahkan pagi hari Muhammad Hatta memanggil lima tokoh Islam dari PPKI dan minta supaya mereka setuju bahwa tujuh kata yang disefakati oleh Panitia 9 dengan kebajikan melakukan cara yang Islam bagi pemeluk-pemeluknya ditarik Hatta memerlukan 15 menit jadi lima tokoh itu dengan gampang studi dengan argumen kalau dalam teks paling dasar suatu negara satu agama disebut tentu yang lain menjadi kelas dua kesediaan mereka itu memungkinkan bahwa semua orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan identitas etnik budaya dan agama yang berbeda merasa bersatu ini sesuatu yang luar biasa teman-teman Indonesia disitu berhasil sesuatu yang banyak negara lain tidak berhasil misalnya Myanmar tidak berhasil Sri Lanka tidak berhasil bahkan India tidak berhasil yaitu bahwa identitas nasional identitas Indonesia tidak menekan dan menindas identitas masing-masing komunitas yang berbeda melainkan melindungi dan mengangkatnya sehingga kita melihat di orang di Indonesia orang tidak perlu memilih apa dia orang Bugis atau orang Indonesia orang Jawa orang Minang orang dari Merauke pun karena mereka mendasarkan diri pada Pancasila yang memuat milenile yang ada di seluruh Indonesia di Myanmar mayoritas orang Birma beragama Buddha memberi bahasa dan dulu juga nama pada negara itu sejak mereka merdeka ada perang antara pemerintah pusat dan suku-suku yang ada di pinggir-pinggir Myanmar antara Myanmar dan Thailand Myanmar dan China Myanmar dan India dan Bangladesh Indonesia tidak saya saya mau mengatakan sedikit tentang Pancasila Pancasila kadang-kadang terlalu sedikit dibicarakan terlalu banyak dibicarakan saya berpendapat bahwa itu sesuatu yang sangat penting lima sila Pancasila dapat mempersatukan Indonesia karena bukan barang import dari luar melainkan berakar dalam budaya-budaya Nusantara nanti saya akan mengatakan sesuatu yang lebih mengerangkan saya dengan masing-masing cara masing-masing budaya itu sudah selalu memiliki nilai-nilai sikap-sikap dan cita-cita yang dirumuskan dalam Pancasila dimana termasuk bahwa budaya-budaya Nusantara bukannya menutup diri melainkan terbuka hal mana kelihatan dari cara agama-agama besar umat manusia masuk dengan damai di Indonesia Indonesia selalu terbuka tanpa kehilangan identitasnya yang paling mencolok adalah keterbukaan multikultural kemajemukan etnik bahasa budaya dan agama bagi orang di Nusantara bukan masalah berbeda misalnya dengan kebanyakan orang Jerman manusia Indonesia sampai ke pelosok-pelosok sudah biasa dengan kemajemukan orang Indonesia suka merantau mereka bersentuhan berkomunikasi dan berdagang dengan orang-orang yang berbahasa berbeda yang adat berbeda orientasi agama berbeda mereka biasa dan tanpa kesulitan bisa saling menerima dalam kekasan masing-masing itu yang begitu luar biasa ketuhanan yang Maha Esa berakar dalam kemampuan untuk menerima dan mengakui bahwa saudara dekat bisa beragama dan berorientasi ke agamaan lain meskipun kejadian intoleransi dalam tahun-tahun terakhir terus bertambah namun sekarang di sebagian besar masyarakat kesetiaan untuk saling menerima dalam perbedaan kuat kemanusiaan yang adil dan beradab berakar dalam kemampuan-kemampuan sosial seperti saling menghormati dan mengakui dalam perbedaan kesadaran bahwa konflik-konflik yang muncul harus diselesaikan secara beradab tanpa kekerasan dan persatuan Indonesia terwujud karena kesadaran yang muncul selama beradab pengalaman penjajahan yaitu bahwa kita meski berbeda adalah satu bangsa bahwa penjajahan harus dipatahkan dan bahwa kita harus membangun kebersamaan berdasarkan keadilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengungkapkan kemampuan tradisional untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tidak melalui pula menangkalah melainkan dalam bicara bersama sampai kesepakatan tercapai dan tentu sila yang kelima membutuhkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan keyakinan bahwa bangsa Indonesia itu senasib sepenanggungan tidak membiarkan sebagian tertinggal nah teman-teman bagi saya sesuatu yang sangat menarik tadi saya katakan lima sila lima sila Pancasila perakar dalam budaya yang lama di Indonesia ternyata lima sila itu juga mengungkapkan lima prinsip etika yang paling modern yang cocok bagi abad ke-20 dan ke-21 bagi saya itu tanda kejenialan Bung Karno yang pasti tidak sengaja membuat tetapi kena saya ingin sedikit menunjukkan ke arah itu sila pertama Pancasila membuat hal-hasasi paling dasar yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan paling dasar dalam etika yang juga terungkap misalnya dalam Universal Declaration of Human Rights PPP hal manaskaligus membawa kewajiban untuk menghormati kemajemukan keyakinan agama dan religius yang terdapat dalam masyarakat jadi kewajiban berat untuk menjamin toleransi beragama sila kedua mengungkapkan harkat kemanusiaan universal terungkap dalam jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan dalam penolakan prinsip terhadap penyelesaian konflik lewat kekerasan atau perang sila keempat sudah jelas mengungkapkan keyakinan universal modernitas akan hak rakyat untuk sendiri menentukan siapa yang memimpinnya dan kemana ia mau dipimpin jadi keyakinan akan demokrasi sila kelima secara eksplisit mengungkapkan keyakinan bahwa umat manusia terikat oleh solidaritas sebagai kewajiban untuk tidak mengizinkan sebagian warganya tertinggal dalam kemiskinan penderitaan dan keterlantaran sedangkan sila yang ketiga mengangkat teka bang teka bangsa Indonesia untuk bersatu mencerminkan kenyataan bahwa dunia pasca tradisional ditata dalam nation state jadi tidak berdasarkan kesukuan tradisi feudal atau ideologi negara kebangsaan berarti bahwa itu negara kita bukan negara mereka bukan negara kaum bangsawan bukan sekedar organisasi administratif teman-teman itu berarti bahwa kita berada di bawah suatu keharusan etis saya mengatakan keharusan suci untuk menjamin bahwa Indonesia yang merdeka persatu berdaulat adil dan makmur saya kutip itu dari pembukaan undang-undang dasar Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia Indonesia bersuasana peri kemanusiaan dan peri keadilan saban manusia di tanah air aman sejahtera diperlakukan dengan adil kita harus menjamin martabat segenap warga sebagai manusia dan kita harus menjamin bahwa segenap warga bangsa dihormati diakui dalam identitas etnik dalam identitas budaya dalam identitas religius dan juga dalam identitas seksual agar keharusan itu terlaksana kita harus sadar akan tantangan tantangan yang kita hadapi saya akan singkat sekali karena tidak ada waktu saya berpendapat umat manusia sekarang menghadapi lima tantangan serius pertama krisis demokrasi tidak hanya di Indonesia Amerika Serikat dengan munculnya seorang Trump dan sebagainya yang tidak mau mengakui hasil suatu pemilihan umum gawat tantangan yang kedua adalah ideologi ideologi ekstrem agamis yang eksklusif dimana-mana orang datang kalau kamu bukan ikat kami kami singkirkan kami sikat tantangan yang ketiga umat manusia adalah karena neoliberalisme yang menguasai perekonomian baik negara masing-masing maupun antara negara akan ada yang ditinggalkan di Jerman itu umumnya dianggap negara yang maju kaya pada akhir bulan 30% masyarakat sudah harus mengurangi makanan karena duitnya kurang jadi mereka yang tua yang defable yang punya masalah yang tidak punya pekerjaan sudah gawat Amerika Serikat sejak 50 tahun middle class lambat-lampa lambat masuk ke dalam bagian miskin lebih gawat lagi akan ada negara-negara terutama di Afrika yang sedemikian hopeless hingga dibiarkan dibiarkan membusuk di dalam kemiskinan sekarang saja katanya di Afrika ada 100 juta orang yang ranselnya sudah disiapkan untuk mengungsi 100 juta orang Indonesia baru ada mungkin 200 ribu pengungsi yang sebetulnya mau ke tempat lain tentu lagi Indonesia semoga tidak termasuk mereka yang ketinggalan itu menjadi tempat pengungsi besar-besaran tantangan yang keempat keamprokan lingkungan hidup alami 30 juta orang Bangladeshi yang tanahnya akan ditutup laut sampai akhir abad ini akan lari kemana mungkin juga ke Indonesia tantangan yang kelima saya sebut saja karena saya tidak sanggup menanggapi adalah artificial intelligence Indonesia menurut saya menghadapi tiga tantangan yang amat serius yang pertama adalah pembusukan demokrasi menjadi oligarki korup tanpa malu-malu di lingkungan kecil dan besar dibangun dinasti dinasti KPK dikepiri kita kita bisa bertanya apa DPR hanya untuk orang kaya katanya perlu sekurang-kurangnya punya 4 miliar rupiah untuk mau menjadi wakil rakyat 4 miliar gaji 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 terakhir 10 tahun yang lalu sebagai guru besar masih 5,5 juta berapa bulan saya tidak boleh makan supaya bisa menawarkan diri sebagai calon DPR DPR di dalam DPR sekarang siapa yang mewakili orang kecil gak ada karena kita tidak punya partai kiri kiri itu tidak sama dengan komunis di kebanyakan demokrasi ada partai yang memang akan dipilih misalnya oleh petani kecil buruk buruk industri melayang kecil orang yang di Jakarta hidup dari pinggir jalan gak ada partai yang mewakili mereka yang masuk ke DPR hanya orang yang kaya raya saya tidak mengatakan semua orang kaya raya itu orang korup tidak tapi tentu mereka tidak bisa mewakili orang kecil bahaya itu yang menjadi tantangan yang kedua tentu polarisasi populistik kita harus menuntut bahwa kampanye yang sekarang akan mulai berjalan dengan bersih haram dari bahasa hasutan masa di dalam pemilihan pemilihan sebelumnya ada yang bicara tentang partai setan partai Allah itu tidak lucu lagi itu racun kejahatan menurut saya omong seperti itu oposisi dan pemerintah di dalam demokrasi dua-duanya wajar kita harus haramkan bahasa perang jadi dalam kampanye itu menurut saya juga masalahnya bukan rakyat saya melihat bahwa setiap pemilihan umum yang bebas tahun 55 dulu lalu 99 sampai sekarang masyarakat tidak masalah kalau kita ikut penghitungan suara jam 6 sore tutup sudah tidak bisa pilih lagi banyak orang ikut itu banyak aplaus gembira tertawa di Filipina setiap pemilihan umum ada 100 orang mati di Indonesia sejauh saya tahu dalam kampanye itu tidak pernah ada yang mati masalahnya bukan masyarakat tantangan yang ketiga jangan-jangan Indonesia pecah secara vertikal jadi jangan-jangan 50% bangsa yang belum betul-betul sejahtera tadi disebut 9% miskin mendapat kesan bahwa Indonesia itu milik mereka yang di atas kalau itu terjadi kita jangan heran kalau orang kecil mencari orientasi ideologis di luar Pancasila dapat apa dari Pancasila kalau setengah dari bangsa belum bisa sejahtera saya baca beberapa hari yang lalu yaitu bisa terjadi di Papua ada 6 atau 8 orang mati kelaparan bahwa masih ada orang mati kelaparan itu agak mengejutkan oke itu di Papua ya di Papua teman-teman jangan kita izinkan para oligark dan koruptor mengambil alih Indonesia jangan kita izinkan persatuan negara hancur karena kepicikan agamis jangan izinkan orang kecil dilindas proyek-proyek teman-teman kita harus menuntut kita harus menuntut dari mereka yang memwakili kita komitmen pada bangsa komitmen pada demokrasi komitmen pada hak-hak azasi manusia komitmen pada kemerdekaan beragama dan berkepercayaan dan komitmen pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia jadi itu yang kita tuntut sampai sekarang dalam kampanye kita hanya dengar siapa dengan siapa partai mana dan sebagainya apa yang mau dilakukan oleh mereka yang menawarkan diri kita belum tahu sekiranya Anda itu orang muda harus menuntut kamu kalau mau dipilih kalau dipilih mau lakukan apa bagi Indonesia kita mengharapkan kualitas-kualitas etis dari para wakil kita kita mengharapkan mereka berintegritas integritas berarti jujur dapat dipercayai tidak egois bersemangat melayani berbawasan luas jangan kita pilih orang yang tidak dapat dipercayai menanggapi tantangan-tantangan yang saya sebut tantangan itu ada Indonesia tidak bisa selamat kalau tidak menangani lima tantangan yang umat manusia yang saya sebutkan dan tiga tantangan Indonesia harus bebas dari harus komitmen pada keadilan bebas dari korupsi bebas dari kepicikan primordial bebas dari masa lampau yang gelap harus sadar akan tanggung jawab yang mereka pikul ada juga hal-hal yang menurut saya perlu dituntut di semua dimensi baik yang menawarkan diri di eksekutif eksekutif itu tentu calon presiden calon wakil presiden tetapi juga calon kuburnur calon bupati mereka andaknya tolak segala bentuk kekerasan kekerasan itu harus diharamkan mereka harus mengakhiri impunitas yang masih ada fiak-fiak yang bisa melakukan pelanar hak asasi manusia tidak diapa-apakan harus ada nirtoleransi terhadap korupsi tanya pada mereka Anda mau membuat apa untuk membongkar korupsi yang seperti tadi dikatakan Indonesia itu sekarang sudah gawat tentu penting juga mereka mestinya berbuat sesuatu untuk berhenti merusak lingkungan hidup saya lingkungan hidup pesimistik itu bukan hanya masalah Indonesia tentu saja katanya tahun 2030 itu berapa tahun lagi itu dua tahun lagi kalau sampai saat itu kita tidak berhasil membatasi kenaikan iklim hanya pada satu setengah terhad akan ada keeping point dimana lalu segala macam hal yang membawa malapetaka tidak bisa dihindari misalnya kenaikan air laut karena es di kutub selatan dan di kurun landia mencair dan sebagainya maka yang perlu kita tanyakan pada mereka yang mau dipilih oleh kita anda melakukan apa untuk memajukan bangsa saya mau dengar sesuatu anda akan melakukan apa untuk memberantas korupsi berhadapan dengan masih adanya insiden insiden intoleransi yang terjadi apa yang akan anda lakukan saya ingat peristiwa yang waktu itu pernah sempat saya katakan dalam kelompok kecil langsung kepada presiden berapa tahun yang lalu peristiwa mempawah 1500 orang dari Excafatar itu bercocok tanam di Kalimantan tidak mengganggu siapa pada satu hari datang 5000 orang dengan tongkat dan sebagainya membakar rumah mencuri barang merusak sepeda motor negara membuat apa memaksakan 1500 orang meninggalkan Kalimantan satu orang pun tidak dibawa ke pengadilan kita hidup di dalam negara macam apa sehingga hal seperti itu bisa terjadi saya betul-betul heran itu dan akhirnya apa yang akan kalian buat untuk menghapus kemiskinan yang masih ada teman-teman terima kasih saya sudah habis bicara ya terima kasih Romo Magnis satu pidato yang begitu mencerahkan inspiratif dan sekaligus kritis pada kondisi bangsa ini kita berterima kasih kepada Romo Magnis karena kita diingatkan kembali pada apa yang oleh Romo Magnis sebagai kejeniusan Bung Karno dalam menggali Pancasila dan Romo Magnis menegaskan bahwa Pancasila ini berakar dari tradisi kita ini mengingatkan saya pada momen ketika Bung Karno diasingkan di kota Inde dan di kota Inde inilah kata Bung Karno kutemukan lima butir mutiara dan di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila ini terjadi ketika Bung Karno hidup dalam satu pengasingan di Inde tahun 1934 pada pidato yang dirujuk oleh Romo Magnis pada 1 Juni 1945 Bung Karno adalah pendiri republik yang menggali Pancasila dan menegaskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Indonesia merdeka independence kemerdekaan yang diproyeksikan Bung Karno sebagai a political independence kemerdekaan politik bebas dari penjelajahan penjelajahan yang tak berkriminaan dan menetapkan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas ini sekedar jembatan emas agar kita menyeberang ke sana dan dengan menyeberang itu kita membangun jiwa Indonesia the soul of Indonesian nation lima Pancasila lima sila demi sila yang disampaikan oleh Romo Magnis mengingatkan saya pada pidato Bung Karno di hadapan sidang PBB tahun 30 September 1960 dengan judul to build the world new kata Bung Karno dia menyanggah pernyataan filsuf Inggris Bernard Russell bahwa kemanusiaan sejagat kemanusiaan dunia dipengaruhi oleh dua ideologi besar declaration of independence yang diproklamasikan oleh Thomas Jefferson di Amerika dan the communist manifesto yang dihasilkan oleh Karl Mark and Frederick Angel kata Bung Karno Pancasila adalah peningkatan dari the declaration of independence dan the communist manifesto terima kasih Romo telah mengingatkan kita pada nilai luhur Pancasila yang berakar kuat pada tradisi kita dan saya kira terakhir saya memaknai penutup Romo tadi sebagai the idea of calling panggilan kepada kita semuanya untuk berbuat sesuatu yang mulia untuk bangsa ini di tengah korupsi yang merajalela di tengah kemiskinan yang menghimpit jutaan rakyat Indonesia tiba-tiba ingat kembali pada pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang menegaskan bahwa tidak ada kemiskinan di alam Indonesia Merdeka 78 tahun kemudian mayoritas rakyat Indonesia rentan hidup miskin dan 25 juta lebih hidup dalam kemiskinan cara terbaik untuk menghayati Pancasila kata Franseda adalah menjiwai kemiskinan karena itu kita harus meletakkan Pancasila sebagai ideologi yang membebaskan rakyat Indonesia dari the prison of poverty penjara kemiskinan terima kasih Romo pidato yang sangat mencerahkan dan malam ini saya sangat berbahagia karena kita memperoleh dua filsuf muda Romo satu tentu saja Romo sudah kenal karena muridnya dan juga koleganya dan sekaligus dosen di STF Dr. Budi Munawar Rahman saya harus memberikan kredit tambahan Romo Mas Budi ini adalah kader terbaik Cak Nur dan saya kira Mas Budi ini adalah pewaris tradisi Cak Nur yang mengkombinasikan antara keislaman kemodernan dan keindonesiaan terima kasih Mas Budi dan yang kedua Romo Magnis kita mendapat kehormatan atas kehadiran Dr. Luh Gede Saraswati Putri yang biasa akrab dipanggil Mbak Saras Mbak Saras ini filsuf muda dan sekaligus dosen filsafat di UI dan saya kira ada satu hal yang membuat saya dan Mbak Saras karena sesama penulis halaman depan kompas hanya beda rubriknya Mbak Saras di rubrik budaya saya di rubrik politik saya kira saya ingin memulai agar kesadaran gender saya teruji saya mulai dengan perempuan dulu Mbak Saras silakan untuk memberikan respon kepada Romo Magnis pidato yang bagus sekali kurang lebih 5-10 menit silakan Mbak Saras baik terima kasih Bung Sukidi sebagai sesama penulis selamat malam salam sehat salam sejahtera Romo senang sekali tadi beberapa bagian di dalam Pak Paran itu banyak sekali memantik gagasan-gagasan baru Romo sekarang khususnya lebih dari kapanpun kita sedang butuh banyak sekali inspirasi untuk bertahan untuk terus mengupayakan kerja-kerja untuk demokrasi dan hak asasi manusia terima kasih banyak Romo atas inspirasinya apa yang saya pikirkan pertama adalah ketika Romo bicara mengenai kesadaran etis wawasan etis kepekaan etis hal-hal tersebut sensibilitas atau kepekaan etis kita saya berpandangan bahwa itu tidaklah sesuatu yang muncul secara alamiah dalam bermasyarakat dalam pengertian bahwa manusia memiliki akal budi punya kemampuan untuk bernalar dan berpikir tentang baik dan buruk tetapi kefasihan dia untuk melakukan pembiasaan melakukan tindakan-tindakan nyata itu hanya bisa diupayakan melalui suatu latihan-latihan bahwa kepekaan etis itu adalah juga proses dan latihan interasi intersubjektivitas antar masyarakat apa yang saya pikirkan ya Romo ketika di momen krisis seperti saat ini krisis lingkungan hidup kemudian juga krisis pada demokrasi dan juga banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang belum mendapatkan keadilan sampai detik ini rekognisi hukum sampai saat ini membuat saya berpikir bagaimana menggali inspirasi terhadap nilai-nilai etis yang mungkin dibutuhkan terus-menerus dan bagaimana pandangan Romo ketika saat ini misalnya kita sebenarnya memiliki masyarakat atau kelompok komunitas lokal yang mereka sudah hidup dengan pembiasaan tersebut dengan nilai-nilai tersebut sehari-hari mereka sudah melakukan tindakan-tindakan nyata yang selaras dengan sesama jadi mereka sudah punya kepekaan etis yang memikirkan tentang kesinambungan antar manusia antar lingkungan hidup dengan dan secara spiritual juga tetapi kelompok-kelompok komunitas-komunitas lokal ini di Indonesia kian terpinggirkan khususnya khususnya dengan problem-problem sengketa atau konflik agraria misalnya dan juga problem-problem tentunya dengan datangnya perubahan iklim mereka menjadi kelompok yang paling rentan tetapi di satu sisi mereka lah saat ini yang saya rasa kalau kita membicarakan tentang Pancasila dan bagaimana Pancasila itu digali dari ekspresi budaya yang beragam saat ini sepertinya ini momen yang saya anggap saat inilah kita mengupayakan dan mencari inspirasi dari bagaimana ada tindakan-tindakan ekspresi budaya yang nyata pembudayaan dari kepekaan tidak saja etis ya Romo tapi juga kepekaan etis dan estetis menurut saya tapi di satu sisi ada keadaan kegentingan dan kerentanan mereka itu yang saya pikirkan ironinya di sana bahwa kita membutuhkan banyak sekali praktik-praktik baik sebagai inspirasi tapi di satu sisi kelompok atau orang-orang yang mengupayakan itu sudah menjadikan tidak saja sebagai suatu pandangan tapi laku hidup sehari-hari justru berada dalam suatu kerentanan itu satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Romo terima kasih ya Rama ya saya sebetulnya sependapat ya saya merasa bahwa tapi saya merasa bahwa kita tentu bisa mengandalkan etika perasaan etis masih asal dalam masyarakat hanya perlu diberi ruang dan tidak ditutup-tutup dengan segala macam slokan politik dan sebagainya saya masih optimis bahwa dalam masyarakat kita juga dalam elit kita masih ada cukup perhatian pada tuntutan etika tetapi kita harus menuntutnya kita tidak boleh menjadi permisif terhadap apa yang sekarang terjadi mungkin ini saja dari saya silahkan mas Budi terima kasih mas Sukidi selamat malam Romo selamat malam teman-teman semua disini terima kasih terima kasih untuk pencerahannya tadi kita diingatkan oleh Romo Magnis tentang banyak hal banyak hal yang kita diingatkan secara padat ringkas padat oleh Romo Magnis tentang bagaimana etika keindonesiaan kita perlu dikembangkan kita sudah punya dan perlu dikembangkan terus menerus saya tertarik Romo untuk mengomentari apa yang tadi Romo sebut mengapa Indonesia itu tetap bersatu ini satu hal yang saya kira memang sering menjadi pertanyaannya terutama di masa-masa awal reformasi dimana pada waktu itu banyak sekali pengamat dari luar juga pengamat Indonesia yang mengatakan Indonesia itu akan mengalami perpecahan karena konflik-konflik konflik di dalam negeri ada banyak sekali di Maluku di Kalimantan di Aceh Papua dan seterusnya tadi Romo memberi contoh negara-negara yang mengalami konflik dan juga tidak terlalu berhasil mengatasi masalahnya tadi disebut Myanmar Sri Lanka saya menambahkan mungkin yang lebih parah lagi tentu saja Uni Soviet tahun sebelumnya dan Yugoslavia tapi Indonesia pada masa pasca reformasi tetap bersatu dan pemimpin-pemimpin Indonesia maupun masyarakat Indonesia memilih untuk tetap bersatu daripada pecah konflik dan pecah nah saya ingin mendapatkan komentar dari Romo tentang apa yang sekarang sebenarnya terjadi tadi Romo bicara tentang etika keindonesiaan yang sebenarnya kita sudah punya suatu wawasan dasar yang luar biasa yang diwarisi oleh bapak dan ibu bangsa kita dalam skema-skema seperti sumpah pemuda kemerdekaan Pancasila dan seterusnya dan secara normatif itu bisa memberi bimbingan pada kita untuk terus-menerus ingat tentang apa yang sudah menjadi visi besar dari para bapak dan ibu bangsa kita menjadi visi besar dari bangsa kita bangsa Indonesia tapi kalau kita melihat di masa pasca reformasi rupanya kebersatuan atau persatuan Indonesia itu mempunyai model-model yang beda-beda dan saya mengamati itu terjadi tumpang tindih tidak hanya satu Indonesia yang memang sebut saja punya satu persatuan yang yang kokoh yang mampu mengembangkan suatu nilai-nilai kebangsaan tapi kita punya satu wajah saya malah mengamatinya ada lima lima wajah dari persatuan Indonesia terutama terkait dengan respon terhadap keragaman yang tadi Romo sudah kemukakan yang pertama ini yang paling paling apa ya paling rendah ya yaitu penerimaan pasif ya penerimaan pasif pada yang berbeda atau kadang-kadang para apa para tokoh itu bicara tentang toleransi yang pasif toleransi tapi pasif ya dan kata toleransi sekarang sering dimaknai sebagai pasif ini daripada yang aktif nah yang kedua itu ada kelompok-kelompok yang mulai punya kepedulian kepada perbedaan jadi sudah mulai ada kepedulian walaupun toleransinya pasif tapi sudah mulai ada kepedulian yang ketiga itu saya melihat juga ada kelompok yang mengakui adanya perbedaan tapi juga bersifat terbuka jadi sudah lebih maju dari yang kedua yang ketiga mengakui mengakui kelompok lain orang lain yang lain dan mereka memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa dilanggar yang tidak bisa di apa di diabaikan begitu yang keempat sudah sangat maju dan sangat cocok dengan sebenarnya apa yang menjadi cita-cita dari etika keindonesiaan ketiga yang cita-cita keindonesiaan kita nah yang kelima ini sebenarnya yang menjadi ideal yang saya kira yang Romo sedang kemukakan tadi itu bicara tentang inklusi sosial satu inklusi sosial dimana kita sama Indonesia sama orang Indonesia menerima yang lain mendukung merawat dan merayakan perbedaan nah itu apa sudah bisa kita lihat contohnya dalam puluhan tahun ratusan tahun di banyak sekali tempat di Indonesia di Indonesia Barat Indonesia Timur nah yang saya ingin komentar pada pikiran Romo adalah ketika kita mendapatkan lima model ini lima kenyataan tumpang tindih itu akan memunculkan sebenarnya konflik-konflik kelompok yang pertama yang penerimaan pasif apalagi yang lebih keras dari itu yang tadi Romo juga sudah kemukakan kelompok-kelompok yang intoleran itu kemudian bertabrakan dengan kelompok yang kedua kelompok yang ketiga empat dan lima seterusnya padahal cita-cita kita pada kelompok yang empat yaitu menerima perbedaan dan kemudian juga mengakui hak-hak dasar dari setiap warga negara atau kelompok lima yang mengakui inklusi sosial lebih dalam dari yang keempat nah ketika kita melihat kenyataan seperti ini Romo apakah memang potensi konflik kita akan tinggi apalagi tadi Romo juga sudah kemukakan adanya ideologi-ideologi ekstrim yang kemudian itu pasti akan menggerogoti cita-cita pada inklusi sosial kita nah itu sedikit komentar Romo terima kasih terima kasih Mas Budi silahkan Romo Magnis saya belum yakin bahwa harus ada potensi konflik tinggi karena kelompok yang pertama yang saya sebut kelompok ideologis yang secara ideologis menuntuk eksklusivitas itu kelompok yang sangat kecil dan kelompok itu memang harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku artinya kalau ada tindakan ekstrim intolerant ya dibawa kepada pengadilan misalnya seperti terjadi di Ciketih Cikesih dimana orang Ahmadiyah diserang memang kita punya enam agama yang diakui dalam Pancasila gak ada kata agama yang diakui gak ada enam agama tentu setiap identitas religius harus dilindungi tidak hanya enam agama yang resmi diakui nah Cikesih pun ada perusahaan bahkan ada pembunuhan dan hukumannya rendah sekali disitu kalau negara tidak tegas katakan saja tetap berlaku yang melanggar undang-undang apalagi undang-undang pidana dengan suatu tindak kekerasan dan sebagainya yang perlu ditindak yang lain kelompok dua tiga dan empat itu adalah kelompok dimana kita perlu berkomunikasi saya sendiri berkomunikasi dengan macam-macam orang saya bisa berkomunikasi contohnya dengan Pak Habib Rizik itu saya tapi ini dengan Pak Habib Rizik biasanya rangkulan kalau ketemu di Indonesia itu kalau rangkulan kalau biasa sama Pak Budi saya tidak pernah rangkulan kalau udah biasa kalau rangkulan itu berarti kehendak baik tapi belum semuanya cocok itu namanya jadi disitu kita harus tidak boleh mengizinkan permusuhan saya mengalami saya datang ke Indonesia tahun 61 bahwa jadi sudah lama itu lebih dari 66 tahun sejak itu hubungan umat saya katolik dengan Islam menjadi jauh lebih bagus waktu saya datang tidak ada banyak hubungan saya kira kami dengan NU dan Muhammadiyah belum punya hubungan tidak berusuhan tapi tidak punya hubungan itu kemudian berubah juga karena tokoh-tokoh seperti Cak Nur dan Gustur tetapi tidak hanya sekarang kami bisa bicara bersama-sama ketemu membicarakan ada masalah jadi itu situasi antara umat yang berbeda sekarang jauh lebih baik bahwa selalu akan ada kelompok kecil teroris itu tidak bisa dihindari itu di seluruh dunia ada kelompok kecil bagaimana mau dihindari kalau satu keluarga di Surabaya merasa kami bersama-sama masuk masuk surga dengan membunuh beberapa orang kafir yang agak menyedihkan sekali tetapi ini akan terjadi ini bukan tanda bahwa di Indonesia situasi itu buruk jadi disini saya cukup optimis yang penting adalah membangun komunikasi supaya perasaan asing tidak tahu beberapa peristiwa intoleransi juga terjadi dimana masalahnya bukan hanya perbedaan agama tetapi mungkin juga perbedaan suku etnik apalagi kalau perbedaan antara pendatang dan penduduk asli itu tidak gampang disitu membangun suatu komunikasi kalau di zamannya Pak Harto dulu ada sistem betul desa jadi bawa satu desa ke tempat lain itu ada keuntungan tetapi juga keruguyang karena mereka mungkin tidak akan berkomunikasi dengan lingkungan yang sama sekali berbeda pendek kata saya agak optimis Pak Budi terima kasih Romo saya kita kasih aplaus ada kisah inspiratif dari Romo Magnis terutama yang saya sebut bahwa kemajemukan atau kebinikan itu adalah the commitment of encounter perjumpaan komitmen perjumpaan bukan hanya di antara mereka yang sesama iman tetapi dan terutama kepada mereka yang berbeda iman kemajemukan tidak sekedar diterima sebagai fakta bahwa kita berbeda tapi kemajemukan ditunjukkan dengan sangat baik oleh Romo dengan melibatkan diri secara aktif untuk mencari mutual understanding sikap untuk saling memahami satu sama lain dan lebih penting dari itu adalah sikap untuk saling menopang satu sama lain agar mereka berdiri tegak secara setara saya kira itu yang bisa saya refleksikan dari perjumpaan spiritual dengan bagaimana Romo melakukan apa yang mungkin tepat dalam tradisi katolik katolik sebagai the etik of compassion etika walas aseh untuk selalu memberikan belas kasih kepada sesama saya kira itu sedikit tambahan dari saya dan Mbak Saras ada tambahan lagi terima kasih Bung Sekidi saya sepakat dengan apa yang optimisme yang tadi Romo sudah sampaikan khususnya ketika bicara etik of compassion etik of care sebenarnya orang-orang Indonesia itu ya Romo dan saya mungkin sudah dua kali dengar Romo bicara ini sekali pernah di kampus di FVBUI lalu kembali di ceramah di pidato pada malam hari ini apa yang Romo pernah sampaikan tentang orang-orang Indonesia bahwa Pancasila pun dimaknai tidak saja sebagai ideologi saja ya Romo tetapi sebuah pandangan hidup sebuah pengalaman hidup kalau tadi Bung Seki dibilang suatu encounter perjumpaan sehari-hari ya memang disanalah kita terbiasa melihat wajah-wajah yang berbeda dan hidup dengan perbedaan itu jadi orang-orang Indonesia melalui kunjungan kemudian merantau lawatan Romo kata-kata kunci di dalam perjalanan-perjalanan antar kepulauan kita itu kan khas mewarnai pertemuan antarbudaya yang terjadi di Indonesia jadi bukan saja soal keberagaman tapi juga multikultur tetapi ya persis seperti tadi Romo bilang yang dicurigai yang juga saya sepakat saya curigai adalah permasalahannya itu bukan pada rakyatnya itu yang digarisbawahi tapi permasalahannya pada elit pada pemangku kekuasaan dan individu-individu yang memegang jabatan di pemerintah dan bahkan Romo tadi dan menyebutkan secara terang-terangan suatu oligarki suatu dinasti yang persoalannya aturan aja bisa diubah ya Romo ya aturan bisa diubah loh Romo yang gak ada bisa ada yang ada bisa dihapus untuk memuluskan jalan-jalan kekuasaan jadi problemnya pada bagaimana lalai dan terbengkalainya individu-individu yang berkontestasi politik di tataran elit memahami bahwa politik itu tidak terpilahkan dari etika gitu Romo seolah-olah politik itu sesuatu yang jauh dan etika itu sesuatu yang harus dinegosiasikan padahal etika itu persuasi kepekaan kepedulian itu kan politik itulah politik juga wajah dari politik yang seringkali dilupakan yang seringkali diabaikan Romo kalau menurut saya dan saya juga ingat itu komentar saya Romo tapi pertanyaan saya kita pernah ngobrol dulu Romo terus saya tanya itu juga menjelang pemilu Romo kala itu di saat saya merasa Romo gimana ya keadaannya sekarang kondisi politik seperti saat ini apa sih yang bisa kita harapkan dan sudah tidak ada lagi oposisi yang berani berkontestasi argumen mencari gagasan gagasan dan juga mewakili suara-suara orang atau rakyat kecil seperti yang tadi Romo sampaikan lalu saya bilang apakah mungkin oposisi itu bisa dari rakyat apakah kenapa enggak rakyat atau warga aja yang jadi oposisi tapi saya ingat waktu itu Romo bilangnya begini ya di dalam sistem demokrasi yang sehat semestinya juga betul warga harus partisipatoris tetapi juga iklim politik yang sehat memang mengharuskan ada tidak berpusat pada satu kekuasaan saja gitu tapi ada ada keragaman dan ada pertandingan yang sehat di arena politik itu untuk demokrasi yang sehat saya berkesan sekali dengan apa yang Romo sampaikan kalau itu kalau sekarang jika sekarang apa sih Romo yang bisa kita harapkan dari pertandingan arena politik yang akan terjadi ya tentu tanpa maksud meminta prediksinya Romo ya tetapi apa sih yang bisa kita harapkan itu sama sekali tidak mudah dijawab saya berpendapat bahwa di satu fiak kita punya masalah dengan partai politik masalahnya bahwa partai-partai politik tidak punya masing-masing sebuah ideologi dalam demokrasi biasa partai masing-masing punya suatu warga warga warna ideologis tapi kebanyakan partai kita itu dipersatukan hanya seorang pemimpin yang diikuti dan karena itu bisa mudah pindah bahwa tidak ada partai kiri itu gawa partai kiri tidak ada bukan karena dilarang tidak dilarang tapi karena tidak dipilih saya berpendapat itu masih untuk akibat dari trauma 65 sehingga partai kiri tidak bisa muncul yang bisa di Indonesia mungkin masih lumayan dan saya anggap penting adalah media massa jadi media koran televisi swasta hal seperti itu yang saya tidak tahu bagaimana pengaruh medsos saya sendiri terlalu tua untuk medsos itu saya hanya sedikit kalau orang hanya mendapat dari medsos itu juga cukup gawat karena biasanya hanya memilih yang dia senangi jadi dia tidak dapat pandangan-pandangan alternatif itu salah satu tantangan terbesar putaya medsos sedunia sekarang tetapi media koran orang bicara intelektual bicara itulah cara kita masih bisa menimbulkan kesadaran dan mungkin juga ada pengaruh politik itu katakan saja civil society yang mengepung kelompok politisi yang dikepung oleh masyarakat civil yang terus menerus mengawasi mengkritik dan sebagainya semoga terakhir mas Budi singkat tadi Romo bicara tentang adanya kelompok ideologi elitis agama yang eksklusif nah kalau saya mengamati kelompok ini sebenarnya telah menggerus banyak hal tentang etika keindonesiaan kita pertama mengurangi atau bahkan menghilangkan cinta kepada tanah air terus yang kedua menyerukan intoleransi ketiga mereka juga memberi contoh tentang pentingnya penggunaan kekerasan dan keempat itu apresiasi terhadap budaya lokal Indonesia yang sangat kaya yang ini bagian dari nilai-nilai keindonesiaan yang tadi Romo sudah kemukakan itu juga mereka anti nah dalam situasi seperti ini kelihatannya pendidikan kita di Indonesia pendidikan dasar sampai menengah mungkin juga pendidikan tinggi kurang memberi perhatian pada empat isu besar ini sehingga kemudian kenapa kelompok elitis agama yang eksklusif itu mudah sekali mengecoh mudah sekali mempengaruhi anak-anak muda kita sehingga tidak cinta tanah air tidak punya toleransi yang tinggi anti kekerasan kadang-kadang dan tidak punya apresiasi pada budaya lokal belum ditambah dengan ide yang saya kira saya setuju sekali dengan Roma pentingnya kita mulai menyadari dan lebih menyadari tentang kerusakan lingkungan ya mohon komentar itu ya ini tentu sesuatu yang mengkhawatirkan bagi saya orang yang misalnya tidak bangga bahwa dia orang Indonesia ada sesuatu yang tidak beres yang tidak beres minimal merasa setih bahwa Indonesia negara yang besar dalam sepak bola belum pernah secara internasional betul mencolok kalau orang tidak punya itu juga penghargaan terhadap budaya itu tidak ada itu berbahaya mungkin juga karena model pendidikan kita dari saya bukan ahli pendidikan tapi dari SD mungkin sampai universitas itu suatu model yang tidak membuat orang untuk menjadi aktif saya ingat pernah seorang ibu yang beberapa tahun di Amerika kembali ke Indonesia mengeluh pada saya anaknya 10 tahun itu pertama kali masuk sekolah di sini kembali menangis ibu bertanya kenapa kamu menangis ya aku tanya sesuatu guru langsung bilang baru datang sudah bertanya nah ya sebetulnya jadi pendidikan kita masih mungkin sampai ke atas adalah model mengisi botol mengisi botol dengan suatu pengetahuan padahal yang perlu dalam pendidikan merangsang kreativitas inisiatif orang bertanya orang boleh membantah orang ingin tahu bagaimana itu itu yang harus kalau itu terjadi mereka juga akan lebih kritis terhadap etiologi etiologi yang keras yang mungkin meyakinkan karena begitu keras mendadak wah itu cara jalan ketuan seperti itu nah kalau udah biasa bertanya sedikit kritis lalu tidak masalah saya di Triakara itu kan tahun 2002 kami selalu memberi Pancasila ya Pancasila dua SKS satu semester lalu staff bicara apa kami mau meneruskan sesudah MKDU tidak lagi wajib jadi tidak lagi wajib Pancasila kami memutuskan akan terus memberikan kuliah satu semester dua jam kuliah diberikan oleh beberapa dosen dimana dalam kaitan dengan Pancasila dibicarakan misalnya silah pertama dibicarakan juga masalah hubungan antara agama masalah kedudukan seorang ateis di Indonesia dan sebagainya dan semua silah itu saya kira 14 kuliah per semester kami selalu ada evaluasi pada akhir semester ternyata mahasiswa mengevaluasi kuliah filsafat Pancasila itu secara sangat positif itulah dan tidak sebagai sesuatu yang membosankan itu jadi ya ke arah itu itu akan membuat orang yang sempit keras tidak mendapat respons terima kasih Romo kita di penghujung acara Gagaseri kita minta Romo untuk memberikan closing statement sebagai penutup acara Gagaseri ini silahkan Romo closing statement ya saya mau mengatakan bahwa dengan masa-masa gelap yang di alami Indonesia macam-macam masalah sekarang pada dasarnya Indonesia adalah sebuah sukses story jadi bahwa Indonesia begitu majemuk paling majemuk di seluruh dunia dari Sabang sampai Merauke saya tidak bicara mengenai Papua itu masalah khusus tapi bersatu berhasil mengatasi masalah-masalahnya adalah sesuatu yang memberi semangat untuk masa depan saya malah berpendapat bahwa Indonesia juga dalam hal agama juga dalam hal kenyataan bahwa satu dari lima orang muslim di dunia hidup di Indonesia ini bisa menjadi suatu contoh yang diluar juga jadi Bung Karno dalam to build the world new tidak keliru sama sekali dari Indonesia ada inspirasi tetapi kita harus waspada dari tantangan Indonesia yang saya anggap saling paling serius tentu saja ada oligarki dan korupsi yang lain akan bisa kita atasi kita jangan biarkan negara kita menjadi busuk seperti itu saya kira masih ada harapan kita coba bersama terima kasih terima kasih Roma Magnis atas pidato yang sangat inspiratif dan mencerahkan kita sungguh berbahagia dan beruntung pada malam ini kita memperoleh satu pencerahan yang mengajak kita untuk kembali menghayati dan menjiwai etika keindonesiaan yang bersumber dan bersendikan pada sila demi sila Pancasila Pancasila tidak sekedar diajarkan tetapi juga harus menjadi bintang penonton yang dinamis kata Bung Karno agar selalu menjiwai dan sekaligus memancarkan dalam kehidupan kita sebagai satu pandangan dan sekaligus panduan hidup kita dalam kehidupan masyarakat yang majemuk kemajemukan menjadi satu berkah bagi bangsa ini terutama untuk menata Indonesia ke depan Indonesia yang diimpikan oleh para pendiri republik yang adil makmur sejahtera dan demokratis yang insyaallah akan menjadi impian kita bersama dan insyaallah terwujud dalam kerja-kerja kemanusiaan dan keindonesiaan yang akan datang saya mengundang Mbak Saras untuk ke depan dan juga Mas Budi Menawar dan sekaligus Mas Andi Budiman dan Budiman Tanurjo untuk ke panggung kami tim Gagas RI mengajak generasi penggagas RI untuk menyegarkan pikiran-pikiran yang mencerahkan dari Romo Magnis malam ini agar menjadi mutiara dan sekaligus nilai dan etika yang begitu luhur yang memandu kita di tahun politik yang begitu krusial ini kita mengharuskan menghadirkan Pancasila sebagai apa yang Buya Safi ini sebut sebagai kekuatan pemersatu di tengah perbedaan masyarakat Indonesia dan dengan berpegang teguh pada nilai luhur bangsa pada Pancasila pada tradisi yang mengikat kita dalam satu kehadapan kita insyaallah akan menjadi bangsa Indonesia yang maju sejahtera adil dan demokratis saya Sukidi sebagai host kurang lebihnya mohon maaf selamat malam dan selamat menyebarkan pikiran-pikiran mencerahkan dari Romo Magnis untuk kebaikan Indonesia Raya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati